Di momen hari ibu, 200 manula dari kalangan kurang mampu jalani operasi katarak mata gratis Sabtu siang. Mayoritas peserta adalah ibu-ibu dan berasal dari seluruh wilayah kota Semarang. Peserta program operasi gratis adalah warga yang tak terdaftar BPJS. Selain operasi gratis, mereka juga mendapat obat dan perawatan lanjutan pasca operasi. Gak kelihatan. Ini mata saya yang satu ini juga udah ini, tapi cuman satu duduk. Oh ya, satunya? Belum. Belum. Udah buram gitu ya? Hmm, udah. Yang dirasakan sepenuhnya atau gimana? Eh? Yang dirasakan sebelum operasi gimana? Ya, cuma buram aja gitu, lihat cucu, lihat siapa aja, mukanya hitam gitu. Operasi katarak merupakan salah satu kegiatan Yayasan Habibie untuk mengurangi jumlah penderita katarak di Indonesia, di mana muncul seribu penderita katarak setiap tahunnya. Maka tak heran jika Indonesia memiliki jumlah penderita katarak terbesar kedua di dunia setelah Ethiopia. Beberapa masyarakat yang belum diuntungkan dengan kondisi ini, sehingga operasi ini memang betul-betul membantu yang pasir-pasir yang tidak mampu yang ya untuk akses ke BPJS-nya masih ada beberapa hambat. Program operasi katarak digelar selama dua hari dan digelar di kota besar lainnya. Diharapkan lewat operasi katarak gratis, kesehatan mata masyarakat Indonesia menjadi lebih terang. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.